Terima kasih Komennya minta dimatin tapi sebelumnya kita nunggu Om Indro Pakai komen dulu Ini mau talking-talking bareng Om Indro ceritanya nih guys Kita mau ngebahas film Miracle in Cell No. 7 Siap-siap untuk mendengarkan Gimana selama covid? Santai-santai aja di rumah atau ngapain nih kalian di rumah nih? Guys Namanya sesah banget ya kalian ya Mau dong ikut main film? Aku juga Aku udah lama gak main film nih Sebentar Saya mau mencari senjata rahasia Ternyata saya gak bawa kacamata guys Wow pusing sekali nih kalo gak ada kacamata guys Sebentar kita nungguin bapaknya dulu ya guys Jadi buat kalian yang udah nonton film Miracle on Cell Salah Miracle in Cell No. 7 Siap aja Tujuh tangan Yang versi entuhannya Versi koreanya Versi original Guys Mata gue hitam banget ini Kenapa ya Ada obatnya gak? Masih menunggu Bapaknya Kindro Belum nengok Bukan dong Bukan dong Bukan dong Indro itu Aku udah nonton Bagus gak Hesti? Bagus kan? Terus kemarin juga ada versi Turkinya Versi Turkinya Dan semoga versi Indonesianya juga nendang Nampol Ya guys Aku tadi habis sepeda nih guys Dari Pondok Cabai Sampai ke GBK Bersama beberapa teman Sama Indra juga Indra Jegel yang main di film ini juga Ini dia nih om Indro nih Belum diterima Oke sabar Ini papa kek nih Kita sama-sama gak ngerti cara pakeinnya masalahnya Oh ini dia Siap-siap mengudara bersama Indro Kalian siap-siap dengan pertanyaan kalian Sebentar 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 Halo Assalamualaikum Ntar dulu pandai Ntar dulu pandai Ntar dulu pandai Ntar dulu pandai 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 Aish All right Jedein Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabarnya bapak kek Indro Lama gak suha Makin lama makin mirip kita ya Tampar Tamparin lo Lo anak ampret emang Makin lama makin mirip gitu loh Sialah dimiskin apa bisa ya Makin mirip orangnya apa kesenengannya nih Kalau itu jangan dibuka disini dong pade Ya 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 Itu kalau Gue tahu lo Gue senang lo Senang soto betawi juga soalnya Iya ya verbal Enjoy Eh Bagaimana nih pade Indro Kita ngomongin to' atau film Miracle Incel No. 7 Waktu itu peran Bapaknya Indra sebagai apa? Emang gue pernah main film itu? Udah kelamaan di rumah ya jadi bingung main atau enggak? Aduh, kadang saya, gue gak bingung mana? Aku perannya sebagai Japrah. Sebagai Japrah? Japrah itu bosnya Di penjara bosnya si Jaki. Iya betul. Jaki anak baru disitu. Jadi Jaki itu kan di dalam sel itu ada Beberapa temen tuh. Ada Regen. Ada 6 ya. Ada Regen, ada si Domani, ada si Indra Jegel gitu kan. Sampai sebelumnya si Vino masuk gitu. Jadi di dalam itu ada beberapa anggota dan Gue Jaki yang terakhir. Kebetulan kepala kamarnya tuh si Om Indro nih. Iya. Aku bukan hanya kepala kamar, aku tuh kepala blok. Iya betul. Iya boleh, boleh. Mau kepala blok, kepala sel, mau kepala penjara semuanya. Oh bukan. Nanti gini, gini. Itu menjadi gak penting kepala apa gitu. Yang penting bahwa ini gue, kepala gue sendiri gitu loh. Oh iya iya iya. Kepala orang lain. Itu maksudnya Om Indro. Akanlah menjadi tidak penting mau kepala apa kalau tidak ada rambutnya. Oke kita pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Kita sendiri aja ini. Iya kita nanya sendiri, jawab sendiri nih Pak D. Ini ada pertanyaan berikut. Seperti apa saat proses dari awal sampai syutingnya? Apakah ada hal-hal baru yang kalian rasakan? Ini yang jawab lo apa gue? Pandilah. Ya kalau hal baru jelas baru ya. Baru banget. Jadi artinya ini kan kayaknya film yang bener-bener. Ya walaupun semua film apalagi komedi juga serius banget. Tapi ini kemudian mesti hati-hati karena kita bermain karakter gitu ya. Kalau biasanya kalau di... Aku kan di komedi kan main slapstick gitu ya. Ini karakter. Dan karena ini udah ada filmnya. Jadi banyak hal yang harus dipikir. Jadi ya ini baru lah relatif kalau buat gue gitu. Kalau bakal torah kan yang... Kalau bakal torah kan enggak kan udah berapa kali menang piala-piala gitu. Nah justru sama pada edis ini baru juga. Karena kita ada filmnya kan. Filmnya kita harus ngikutin filmnya. Biarpun gimana benang merah di filmnya kita enggak bisa lari terlalu jauh gitu kan. Kalau sampai jauh orang akan mendingkan. Wah enggak gini film maksudnya. Ah enggak gitu film maksudnya gitu. Jadi waktu reading juga yang kita pikirin adalah. Wah karakter gue itu sebetulnya yang mana sih? Karakter ini sebetulnya yang mana sih? Ya kayak gitu-gitu juga kita pikirin. Jadi emang waktu reading sih berasa banget kita berantem-berantemnya. Enggak sih. Kalian berantem-berantemnya. Kalau gue mau tidur-tiduran. Cari makan. Karena gue udah tau. Pasti hasil akhir yang dipilih. Tapi. Ya gitu sih. Tapi salunya jadi gitu. Satu bulan berkutut aja ya. Jadi kita siap gitu maksudnya. Oh ini mau diginiin, mau digituin. Kita udah tau karakternya mau diapain. Itu dia. Ini Reno lihat pade. Kasih tulisan segini. Udah tau bosnya makanya belor. Untuk pade Indro. Lo masih mendingan. Gue ada masuk sih pertanyaan itu. Tapi di handphone ini. Bagaimana ngeliatnya gue. Ini saya pingin handphonenya Reno nih. Aduh. Nih ya. Untuk pade Indro. Apa rahasia yang banyak orang belum tau. Saat mendalami peran. Terutama di film drama. Wah. Menyepelekan om Indro. Om Indro semua orang bisa. Menyepelekan. Ya kan. Gue mau nangis. Jadi ada cerita gini. Indro ya. Indro. Gua tuh tadinya gak pernah mau nonton tuh film. Iya. Supaya gue gak ke distrek gitu loh. Gue kepengen gue membaca ya. Gue dalami apa yang gue baca gitu. Gitu. Gak tau gimana itu semua pemerannya emang kurang ajar. Mom Vita Komplik gue untuk nonton bareng. Ada satu termasuk tuh yang jadi jaki tuh. Kampret banget tuh. Herang tuh. Udah. Akhirnya kita nonton. Jadi waktu awal itu pade. Pade gak mau nonton. Saya tuh gak berasa kita satu nafas. Karena pade kan punya pemikiran sendiri. Sementara kita memiliki pemikiran yang kita udah tonton di film tersebut. Jadi. Pade waktu awal. Buat kita ya. Pade yang ngebawainya terlalu datar. Terlalu bawah. Terlalu mafioso banget gitu. Padahal ini kan ada komedinya juga. Maksudnya banyak keadaan komedi gitu. Jadi waktu itu. Kita emang sepakat menjebak pade Indro. Untuk nonton bareng. Tadinya kita mau ngambil versi bokepnya. Tapi gak ada. Kita jebak pade Indro. Udah terus akhirnya. Gue nonton dan gue nangis. Iya betul. Lalu gue tau semuanya juga nangis. Cuman ada satu. Nih yang kampret nih. Di belakang gue. Dia nontonnya pake helm full face ya. Karena udah tau ya Pade ya. Karena udah tau bakal nangis itu. Jadi gue pake helm full face. Iya. Makanya. Kampret banget. Mata udah merah banget. Pade Indro sesegukan. Jadi ini yang main anak. Harus bagus banget nih. Tapi keren banget itu. Parah itu Paman. Parah parah parah. Tapi ada satu hal yang gue seneng disitu. Mungkin itu juga termasuk baru. Kerjasama kita. Sebagai tim. Menurut gue. Harusnya sih diacungi jempol ya. Iya. Kita walaupun seolah-olah agak lepas gitu ya. Dari. Management film ini gitu. Tapi ternyata kita kompak banget. Bahkan kita survive banget pada apapun yang di ini gitu. Iya. Yang terjadi. Saya yakin kalau kita digantikan oleh pemain lain itu. Wah. Gak bisa mereka. Mereka gak bisa lebih jelek dari kita. Mereka pasti lebih bagus. Iya. Benar. Mereka pasti gak segila kita. Pasti lebih waras. Apa saja. Apa saja yang kurang. Atau kalian rasa belum cukup. Dari peran kalian di film ini. Honor ya Pak Dia. Gak. Honor. Apa yang kurang ya. Itu benar-benar film syuting terakhir gue sebelum ini loh. Covid ya. Abis ini gue gak ada sama sekali lagi. Lu kan masih ada malam-malam segala macem. Masih ada masuk. Gue Pak Dia harus ngerasain Pak Dia. Waktu teman-teman yang lain di isolasi. Gak boleh keluar. Pak Dia gak boleh keluar rumah semua. Gak boleh keluar rumah. Saya masih kerja. Itu rasanya kayak pemain musik di film Titanic Pak Dia. Film Titanic kan. Udah sampe tenggelam kan dia masih main musik kayak gitu. Sama. Iya. Kita ngerasanya kayak gitu tuh. Wah. Udah lah. Kita ikhlas ya. Kita pikirin anak-anak. Sampe kayak gitu ngomong saya sama Surya. Udah. Yang penting kita pikirin anak-anak aja yang ikhlas aja. Yang ikhlas gitu. Ada ketakutan. Tapi bener. Aku senang. Aku senang lah ada yang hibur aku. Apalagi temenku. Tapi bicara lagi yang kurang. Mungkin. Yang kurang adalah. Kita berpikirnya terlalu keras untuk penonton nanti membanding-bandingkan. Karena terakhir setelah kupikir harus dibandingkan. Harus dibandingkan. Karena mereka udah nonton. Ya karena mereka udah nonton dan itu budaya. Kita bicara film. Film itu jendela budaya ya. Yang adalah budaya terhadap masing-masing bangsa. Jadi kita harus kuat. Kita harus yakin. Bahwa yang kita perankan disitu adalah memang itu budaya kita disitu. Lepas dari permasalahan hukum. Kalau permasalahan hukum gak mungkin lah. Di seluruh dunia pun gak mungkin itu terjadi gitu. Tapi. Tapi bahwa itu framenya. Frame budaya. Kita berpikirnya secara itu gitu. Frame budaya itu. Ternyata kasus yang serupa itu ada pade. Saya lupa bukan di Korea. Kasus yang serupa itu ada di negara di Eropa kalau gak salah. Jadi ini orang juga kebetulan difurnis dihukum karena membunuh. Dan dia juga ada keterbelakangan juga. Dan nanti saya kirim deh. Itunya saya ada ini lah. Ada ternyata ada filmnya. Ada aslinya. Mukanya orangnya kayak Vino. Asli mukanya orangnya kayak Vino. Peran gitu iya. Jadi terbuktikan kenapa tiba-tiba si syusernya bisa hamil. Orang ganteng. Nah kalau saya ngomongin kekurangan ya. Sebetulan nih film banyak kelebihan padi. Karena dilihat dari setnya. Setnya tuh waduh. Om Fransu. Itu benar-benar. Saya rindu gitu. Shooting dengan set-set seperti itu. Itu istilahnya saya disebutnya shooting film beneran padi. Karena belakangan saya banyak main film. Film gak beneran padi. Yang penting dibayar aja. Kalau yang ini memang film beneran dipikirin banget. Terus dari sisi pengambilan gambar juga Yunus juga ngambilnya juga cakep banget. Wih itu mah. Itu mah udah harusnya diomongin ya. Kalau gambar. Ini benar-benar apa. Tiga besar sih di dunia perfilman. Ada Om Hanung. Ada Yunus. Ada Om Frans gitu. Nah itu benar-benar gabungan yang luar biasa. Iya. Om Frans itu art character-nya. Biar ditawarin film lagi. Ya apalagi mereka ini dinaungi oleh PT Falcon itu padi. Itu sebetulnya kuncinya. Iya. Kuncinya disitu. Karena disitu dia yang merekrut itu semua gitu ya. Betul padi. Jadi tanpa punya taste. Tanpa punya selera. Gak mungkin terjadi penggabungan tiga itu. Gitu. Gitu. Benar. Tapi kurusan dipada ini cakep banget sekarang nih. Banget gue kurusan. Kurus. Hah? Turun berapa kilo? Aku gak kepengen ngitung sih. Gak kepengen nimbang. Iya ya. Tapi palanya nih kira-kira. Saya loh pada palanya ini benerannya. Biasanya tuh lebih gede. Iya. Ini ya. Dekati Om Jack John. Kalian sekarang tuh kayaknya pas gitu di palanya nih. Alhamdulillah. Iya. Pertanyaan berikutnya. Iya. Tantangan kalian dalam membawakan peran di film ini? Saya sih jujur sebagai manusia dari dulu gak pernah nantang-nantang gitu. Iya ya. Gak bagus ya. Iya gak sopan juga nantang-nantang buat aku. Ngapain. Sombong namanya kalau nantang-nantang. Apa ya? Kalau aku sih ini one of the best shooting yang aku rindukan sih padanya. Bukannya saya berusaha untuk menjilat atau apa ya. Tapi ini bener-bener kita pulang juga gak terlalu pagi. Kita pulang gak terlalu malam gitu. Kalau ingat juga saya enak semua gitu. Terus tempat juga dingin. Jadi ya. Apa ya? Tantangan saya sih. Oh tantangan. Tantangan adalah harus kembali ke penjara ya padanya. Itu yang bikin saya senang-senang sebetulnya. Karena ada beberapa lokasi yang diambil di penjara. Narkoba lagi ya kan di cengareng kan. Jadi itu yang emang bikin deg-degan sih. Aduh harus. Tapi kalau bicara sejujurnya tantangan ya kalau buat saya. Saya kan selalu dikenal sebagai komedian ya. Sementara buat saya. Saya pengen sampai sekarang membuktikan bahwa. Apa ya? Bahwa film. Mau komedian kayak mau apa. Atau mau film komedi itu harus diperankan oleh aktor. Bukan komedian. Artinya bermain serius si aktor itu. Nah tantangannya buat aku ya itu. Aku membuktikan bahwa aku main di situ. Walaupun ada komedinya. Tapi bahwa aku bermain benar-benar sebagai japra. Yang bukan aku. Karena biasanya orang selalu menganggap itu aku. Padahal sebetulnya enggak juga. Mungkin Tora tahu bahwa. Antara aku di film. Yang itu sebagai intro di film. Sama aku sehari-hari kan beda banget juga. Tapi ya inilah tantangannya kalau buat aku. Membuktikan ya. Karena masih banyak banget persepsi orang. Berpikiran. Oh ini kemudian ini pelawak ini. Bisa enggak ya? Main. Padahal sebetulnya udah teruji. Ketika filmku. Menjadi laku semua. Berarti aku bisa. Karena itu disitu. Bukan intro sebagai komedian. Tapi intro sebagai. Sebagai pemain film. Aktor. Betul, betul, betul. Ini tantangannya buat aku itu sih. Iya betul, betul. Oke. Next. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana menurut Pak Deendro. Atas kemontokan Tante Ernie? Oh itu. Ernie Yudhoyono ya? Wah. Gitu. Kita jatuhin aja kalau soal itu ya Pak De. Iya, iya, iya. Tadi malam lu ya? Malam, malam ya? Tidak benar Pak De. Kurang ajar lu ya. Iya, iya, iya. Nonton YouTube. YouTube. Ada YouTube ya? YouTube. Ada dong. Ceritain proses dari awal. Proses dari awal membentuk peran kalian di film ini. Apa ada bantuan orang lain? Oh ada. Kita ada bantuan dari Mas Agus Kencang. Mas Agus Kencang membantu kita. Dia adalah pelatih acting dari Yogyakha. Senang mengenal beliau gitu. Lucu orangnya. Terus banyak bercanda. Dan juga kita banyak belajar juga ternyata. Kemarin itu merupakan sistem reading yang sangat berbeda dari reading-reading saya pada umumnya gitu. Sama. Jadi benar-benar kita ngebahas satu scene itu bisa dua hari. Satu scene. Padahal dalam film biasanya kita ada lapan puluhan scene lah. Lapan puluh scene. Kita satu scene aja. Itu kadang bisa dua hari. Bahasnya benar-benar sampai saya sampai pusing beneran. Sampai mesin lapanan pusing. Makanya tadi saya bilang kan bahwa bahwa aku sih respect dan aku hormat pada teman-teman semua atas kekompakannya. Atas gak kenal lelah gitu ya. Artinya ya kita kan kalau dipikirkan ya beda-beda ya. Umur beda, rumah beda. Honor juga mungkin beda ya gitu. Tapi bahwa ini kita merasa memiliki banget peran-peran ini gitu untuk kita. Peran-peran ini kerasa banget ya? Banget. Banget aku merasa kompak banget. Iya, iya benar-benar. Makanya kangen kita reunian lah kapan lah kita buka botol. Ayo lah kita ngerujak-ngerujak kayak apa. Iya, iya, iya. Oke. Nih, peran seperti apa lagi yang belum kalian mainkan dan mau kalian mainkan? Loh, kayaknya gue terus yang jawab. Loh juga dong. Kalau gue sih kebetulan dulu tuh ada ekstravagansa ya. Ekstravagansa tuh gue jadi, jangankan jadi pohon, jadi teko gue pernah. Jadi cash register gue pernah. Jadi kalkulator gue pernah. Jadi memang peran-peran yang aneh yang gak masuk akal udah pernah dimainin gitu loh. Jadi suka bingung gitu. Saya sih pikirnya peran-peran yang gampang tapi bayarannya gede. Itu sih yang belum peran dimainin ya Pak Diyah. Iya. Kalau gue apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Peran apa yang belum pernah Anda mainkan, kalian mainkan? Dan mau kalian mainkan. Ini jebakan nih. Ini pertanyaan dari Falcon jebakan. Ini untuk menawarkan kita film berikutnya Pak Diyah. Iya Pak Diyah. Saya peran yang komedi ke yang serius gitu. Drama saya mau. Ada jadi film kartun. Saya udah main juga film kartun kan. Film kartun udah. Mungkin kalau kemarin Falcon memanggil, memakai film Korea, membeli royalty film Korea, yaitu film kita ini Miracle on Incel No. 7. Mungkin nextnya gimana kalau Falcon membeli film Aladin. Saya jadi Aladin, Pak Diyah jadi? Lampunya. Mau bilang gue jin kan? Enggak. Lampunya. Jinnya bukan gue. Iya, 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 iya. Next, next, next. Untuk Mas Tora, gimana syuting kembali bersama Pak Diyah, Indro, dan Pino? Wah, kalau saya mah ini yang saya impiin. Memang benar-benar. Saya nyaman, aman, dan tenang banget kalau main sama beliau-beliau ini nih. Karena sekarang kan kalau misalnya peran utama kan Vino. Jadi yang susah tuh selalu dia. Kalau saya tuh nganter. Saya tuh cuman nganter. Beban lu. Kita pelengkap aja. Beban lu aja karena legend kan Om Indro. Jadi saya tuh paling tenang. Saya tuh paling... Kita pelengkap aja. Kita pelengkap aja. Menyenangkan banget syutingnya beneran. Karena ada regen. Apa, jegel. Terutama kalau menurut aku. Menurut aku, aku justru menjadi suasananya baru justru karena ada regen sama jegel. Iya, kita cuman paham. Dia tuh powernya, energinya gak kelar-kelar tuh. Dia untuk bisa ngelucu, bisa untuk bisa apapun gitu di depan kita gitu. Aduh, bukan main deh. Mungkin juga ya, bisa dibilang karena mereka loh kita semangat. Iya, saya juga mikir juga. Wah, mungkin serunya karena mereka juga nih kita jadi tiap pulang syuting besokannya pingin balik lagi, pingin balik lagi, pingin lihat gitu kan. Iya. Terus seru. Regen segala. Cuman ada temenku yang gitu punya acara TV, regen, pernah dipanggil jegel, gak tau dia pernah dipanggil juga apa. Lalu mungkin gak pernah dipanggil, gue gak pernah dipanggil. Oh, sekarang gue bilangin sama kreatifnya nih, beneran ya. Temen, ada temen gue. Kita mah nungguin, wah ajakan nih Pak Dindro, ajakan nih malem banget soalnya. Tapi nonton nih masih ya. Lo, lo mah kalau mau aduh begadang sama gue gak ada yang pernah, bukan aja omong gue. Gak ada yang bakalan bisa nandingin gue. Pak Dindro, temanya gimana tentang masalah behind the scene dari film Warkop pada jaman itu. Belum ada infotainment, belum ada apa-apa, senang kalah apa sih kalian. Iya, boleh, boleh. Waduh seru itu mas itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Tuk mas Tora udah. Jika kalian berdua bertukar peran, apa yang kalian rubah dalam karakter tersebut? Jika kalian berdua bertukar peran, apa yang akan kalian rubah dalam karakter tersebut? Kalau saya berdua bertukar peran, Pak Dindro, yang akan saya rubah script-nya. Saya balikin lagi script-nya. Pani jadi Pani, apa? Gak artinya dalam film mana nih? Belum ada filmnya. Belum ada, ini jebakan lagi nih, pertanyaan jebakan nih Pak Dindro. Siapa tau kita ditawarin film lagi. Bener, Pak Dindro. Aku sih siap dengan perubahan apapun. Aku yang melubah, ialah. Sama-sama senang ya. Aduh. Dengan kondisi pandemi seperti ini, bagaimana melewati proses-proses syutingnya? Lah kan udah lewat syutingnya. Syutingnya jadi udah lewat. Udah. Kita belum dubbing. Sebelum pandemi jauh. Jauh sebelum pandemi. Dabbing belum kita, Pak Dindro? Dabbing? Iya, ada dubbing ya. Kalau ada dubbing ya, kita belum ambil dubbing. Ada yang perlu dirubah ya? Gak tau ya. Atau dirubah, atau apa rusak ini. Mungkin suaranya gak terlalu bagus. Kalau pandemi ini, jadi kita banyak tertunda di bagian post pro. Bagian post pro-nya kita banyak tertunda. Kita banyak nunggu. Jadi ya, kayak sekarang ini, akhirnya ini sistem promo model baru yang dijalankan oleh Falcon. Ini suatu motivasi yang bagus sekali. Menjalankan promo seperti ini. Dan gak habis gitu maksudnya, kita ngelakuin, ntar bulan ini ada, ntar 2 minggu sekali dan sebagainya. Nah, itu bagus menurut saya sih. Biar tetap hidup. Oke, dengan kondisi pandemi seperti ini, udah. Terakhir, kasih harapannya untuk perfilman Indonesia di masa pandemi seperti ini. Ya, kalau aku harapannya, apalagi kita sudah mulai berani mencandangkan new normal gitu ya. Ya, itu dipikirkan betul untuk kesiapannya untuk betul-betul kita masuk ke new normal. Misalnya, sudah ada keputusan, kapan sih bioskop akan dibuka? Karena kita kan tergantung itu. Sarana-prasarana itu. Jadi misalnya, harus dipisah cuma 50 persen. Ya, laksanakanlah seperti apa, bagaimana. Ya, tapi sudah ada kepastian gitu. Daripada kayak gini nih, kita juga enggak tahu kapan sih akan ada bioskop. Ya, coba kalau dilihat ya, sedih banget ya. Betapa di sebuah mall gitu, semuanya udah siap mereka. Gimana nanti tertip jalannya, gimana berbarisnya untuk ngantri, segala macam. Di setiap toko. Sementara begitu ngeliwatin bioskop, bioskopnya tutup. Iya, iya, iya. Tapi, maksudnya ya, masa begini emang kita mau enggak mau harus terima juga sih, Pak De. Ya, mudah-mudahan sih, enggak lama lagi bisa lagi kita nonton film. Kita juga, bagi pelaku film juga bisa lagi syuting lagi, bisa kerja lagi sama-sama. Terus, apa lagi ya? Ekonominya di semua sektor jalan. Iya, beberapa sinetron udah mulai, mulai apa, mulai pekerja lagi sih, udah mulai hidup lagi. Udah mulai balik ke lokasi mereka masing-masing. Mudah-mudahan enggak lama lagi film sih. Tapi tayangnya film yang susah ya. Kenapa? Tayangnya film yang susah. Kita harus di bioskop, soalnya. Oh, bentar lagi kan ada ini, bioskop apa, yang di mobil itu drive-in mau ada lagi. Drive-in anak saya perempuan semua, Pak De, saya takut diapa-apain dalam mobil. Itu enggak usah takut kalau bukan bapaknya nakal ya. Saya ingat masa lalu. Nah, itulah. Tapi lo pernah nonton drive-in enggak? Pernah dong, Pak De. Di Indonesia lo ya? Di Indonesia, ya. Saya masih diancol waktu itu. Masih diancol. Emang cuma diancol. Oh, iya, iya, iya. Waktu itu filmnya bagus, speakernya enggak gitu bagus. Karena speakernya kan di sebelah sini ada tiang tuh. Iya. Itu banyak orang yang lupa. Banyak orang itu di sebelah sini. Tiang kan ditaruh di jendela. Iya. Speakernya kan. Ada jepitannya gitu kan. Nah, udah. Dia nonton film Taga, dikecilin. Iya kan, pacaran kali ya. Udah kelar film habis, dia main jalan. Ada ini ya. Iya bener-bener. Speakernya kebawah, iya. Kebetet. Oh, banyak yang kebetet negara gitu ya? Iya, banyak kayak gitu. Tapi serius sih. Tapi saya enggak ngebayang ya kalau sekarang sih drive-in kayak gimana. Tapi pingin sih nyoba. Pingin ngerasain sih, pingin tahu. Harus inilah kalau menurut aku. Kalau mau ada drive-in... Apa? Theater kayak gitu lagi. Ya harus lebih canggih sih. Iya. Harus lebih canggih sih. Enggak bisa kayak dulu lagi. Kalau kayak dulu lagi ya... Udah digalau orang. Betet-betet lagi. Ya, mas Padai mungkin segitu saja waktunya dulu. Saya sih... Ini lagi nungguin Steffi Hitam, betulin sepeda. Hah? Lagi nungguin Steffi Hitam, betulin sepeda. Oh. Wah, Steffi. Padahal gue pake nih. Bener. Gajah. Iya, kita mau balik dulu nih sebentar lagi. Nih, jar macet. Takutnya udah keburu macet. Oke, Padai. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kita nge-jub. Ya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih udah nonton. Waalaikumsalam. Semuanya nonton. Jangan lupa nanti begitu udah bisa nonton-nonton deh. Yang betul. Mau dibandingin. Yang penting kita udah berjuang dengan baik. Kita berusaha dengan baik. Mudah-mudahan itu mewakili wajah Miracle Insel Sumber 7. Tapi yang versi Indonesia-nya. Ya, betul. Amin. Amin, 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 amin. Kalau gitu selamat nonton nanti kalau udah tayang ya. Oke. Selamat terus, Padai. Amin. Insya Allah. Lu juga ya. Amin. Are you sure? End video.